Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di alun-alun kota Rangkas Gitung di belakang sini ada museum Multatuli nanti kita masuk ke sana ya Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan meng-clog museum Multatuli yang ada di kota Rangkas Gitung Baya ke Banten adalah channel youtube yang memperkenalkan wisata yang ada di Banten baik wisata, rinci maupun wisata hiburan untuk itu saya memohon dukungan dari teman-teman dengan cara like tombol merahnya ditekan supaya saya tambah semangat memperkenalkan tempat wisata yang ada di Banten dan ingat, subscribe itu gratis, gratis loh, gak ada rupinya dan ini adalah jalan Multatuli jalan yang terbentang dari alun-alun Rangkas Gitung hingga jembatan Ciujung panjang jalan ini kurang lebih 1 km penamaan jalan ini diambil dari nama mantan asisten residen Lebak yaitu Edward Blossdekker atau yang kita kenal dengan Multatuli sekarang kita lagi ada di alun-alun kota Rangkas Gitung nah di belakang saya tuh ada museum Multatuli museum Multatuli merupakan salah satu museum dengan tema spesifik yaitu tentang seorang Multatuli atau Edward de Wessdekker yang diambil pada masa kolonial segini di Lebak Lantuli saya sekarang di depan museum Multatuli nah seberangnya itu adalah alun-alun kota Rangkas Gitung oh itu terang oke ada cara pik ibu 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 museum Multatuli ini dulunya bekas kewayedanaan Rangkas Gitung yang didirikan tahun 1923 kini difungsikan sebagai museum Multatuli secara administrasi dan terletak di jalan alun-alun timur nomor 10 kelurahan Rangkas Gitung Barat museum Multatuli museum Multatuli bukan semata museum tentang kisah pribadi Edward de Wessdekker museum ini adalah museum anti kolonial pertama dan mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia bangunan ini digunakan untuk kantor pertahanan sipil atau Hansip dan beberapa tahun kemudian digunakan untuk kantor BKD hingga tahun 2015 museum museum ini diresmikan oleh bupati lebak ibu iti pada tanggal 11 Februari 2018 dan ini adalah patung karya pematung terkemuka Dolorasa Sinaga patung ini adalah karya seni patung instalasi pertama di Indonesia dimana patung ini melambangkan bersatunya manusia-manusia yang mendampakan keadilan tidak peduli dengan ras dan bangsanya juga menganjurkan semangat mencari ilmu pengetahuan lewat buku telah seorang kakek-kakek yang bernama Ibu dan ini adalah peta destinasi wisata di Kabupaten Lebang yuk kita masuk ke museum Multatuli dan di dalam museum Multatuli terdapat tujuh ruangan yaitu ruang selamat datang ruang kolonialisme ruang tanam paksa ruang Multatuli ruang Banten ruang lebak dan ruang rangkas bitung dan satu lagi ada kamera CCTV jadi jangan coba-coba berbuat yang aneh-aneh kanan eh ya di dalam hahaha iya 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 Hai teman-teman mungkin sampai disini dulu ya untuk kalian tahu ada apa aja sih di dalam museumnya itu Kita ketemu di video berikutnya ya Kalau kalian suka dan teribu dengan video ini Jangan lupa like dan share Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih